Buku ke-1. Kisah si Rase terbang jilid 12. Tak usah diterangkan lagi, kata-katanya yang terakhir merupakan sindiran untuk si Ewiye itu dan beberapa orang lantas saja jadi tertawa. Sementara itu, sembari menangis, si tua sudah berkata pula, dalam merimba persilatan, tak sedikit aku sudah menemui orang-orang gagah dari berbagai partai. Akan tetapi, belum pernah aku bertemu dengan seorang paduka pembesar negeri yang begitu tak mengenal malu kata-kata itu adalah tantangan terang-terangan. Tua bangka teriak si Ewiye itu yang sudah tak dapat menahan sabar lagi. Jika kau mempunyai nyali, keluar. Jangankah sembunyi saja seperti kura-kura orang tua itu tak meladeni, ia menangis terus. Aku menerima perintah dari Giamyaloong untuk mengundang paduka-paduka pembesar negeri ke dunia baka, guna menghadiri pertemuan besar, katanya. Semakin tinggi pangkat orang yang datang atas undanganku, semakin terang mukaku ini, mendadak si Ewiye itu meloncat bangun dan memburu ke pojok ruangan. Sesudah mengirimkan pukulan gertakan dengan tangan kirinya, ia mencengkeram leher orang tua itu dengan tangan kanannya. Orang tua itu terus menangis. Sekonyong-konyong dari pojok ruangan itu terbang sesosok bayangan hitam yang kemudian jatuh ambruk di tengah-tengah gelanggang. Orang itu bukan lain daripada si Ewiye yang barusan galak sekali. Semua hadirin terkesiap, mereka tak dapat melihat, dengan kelapa perwira itu dilontarkannya. Melihat kawannya dipecundangi secara begitu mudah, si Ewiye yang lain lantas saja menghunus goloknya dan menerjang orang tua itu. Seluruh ruangan sebelah yang itu lantas menjadi kalut. Tiba-tiba kembali terlihat melesatnya sesosok bayangan. Hitam dan di lain saat, si Ewiye yang bersenjata golok itu sudah rebah di atas lantai. Orang yang terus memperhatikan gerak-gerik orang tua tersebut, mengetahui bahwa kedua si Ewiye itu telah dilemparkan dengan pukulan cek kolian pun. Tak bisa salah lagi, orang tua itu adalah anggota partai Ewiye itu pun dengan kepandayan yang berlipat-lipat kali lebih tinggi daripada San Hok Hau. Sebagai seorang yang selalu merasa sebal terhadap pembesar-pembesar Boan, Ong Hui merasa senang sekali melihat kedua si Ewiye itu dihajar rubuh. Wan Cieie mengetahui bahwa ia sedang menghadapi lawan berat. Ia segera bangun dan berkata dengan suara tenang, lepas katakan jika kau hendak memberi pengajaran kepadaku. Guna apakah sembunyi-sembunyi perlahan-lahan orang tua itu maju menghampirinya. Tubuhnya kurus kering, kulit mukanya kisut dan kedua tulang pipinya menonjol ke atas, sehingga kelihatannya seperti seorang penderita penyakit paru-paru. Akan tetapi, di tubuh muka yang tak karuan macam itu, terdapat sepasang netu yang bersinar terang dan berpengaruh. Si Nona tak berani memandang rendah, ia berwaspada sambil memusatkan seluruh perhatiannya ke arah lawan. Nona, kata orang tua itu. Kau bukan orang siwan dan juga bukan anggota partai kita. Dengan kau, Wietubun tak mempunyai permusuhan apapun juga. Tapi kenapakah sudah berlaku begitu jahil dan menghina kami apakah kau sendiri anggota Wietubun tanya si Nona. Bolehkah aku mendengar si dan namamu aku si Lao, namaku Ho Chin, jawabnya. Apakah kau pernah mendengar nama Wietu Song Ho, sepasang Ho dari partai Wietubun? Jika aku bukan orang Wietubun, bagaimana aku bisa menjadi salah seorang dari Wietu Song Ho? Orang-orang rimba perselatan dari tingkatan lebih tua, kebanyakan sudah pernah mendengar nama Wietu Song Ho. Akan tetapi, sebagian besar hanya mengenal Ban Ho Seng, pemimpin Wietubun dan seorang pendekar yang luas pergaulannya, sehingga mempunyai nama harum dalam kalangan Kang Ho. Ho yang saptunya lagi sedikit sekali dikenal orang. Sekarang sesudah ia memperkenalkan dia sebagai salah seorang dari sepasang Ho itu dan sesudah ia memperlihatkan kepandainya yang sangat tinggi, semua orang lantas saja memperhatikannya dan berbicara kasakusuk antara kawan sendiri. Perduli apa sepasang Ho, Ho berarti burung Ho, atau sepasang Bebek, kata si Nona Sembari menggelengkan kepala. Tidak, aku belum pernah mendengar nama itu. Apakah kau ingin menjadi Chiang Bun bukan? Tidak sekali-kali, jawab Lau Ho Chin. Jangan sekali lagi kau mengeluarkan kata-kata begitu. Aku adalah Su Heng, kakak seperguruan, Ban Ho Seng adalah sute aku, adik seperguruan. Jika mau, sedari dulu aku sudah menjadi Chiang Bun Jin. Perlu apa menunggu sampai sekarang Wan Chieie menyongkan mulutnya dan berkata, Jangan ngacau belu. Siapa percaya obrolanmu? Habis, perlu apa kau menyelak di sini aku datang kemari justru untuk urusan Chiang Bun Jin, jawabnya. Pertama, kedudukan Chiang Bun Jin dari Wietubun haruslah diruduki oleh murid partai kami yang tulen. Kedua, tak peduli siapa yang menjadi Chiang Bun Jin, dia tak boleh pergi ke kota raja untuk bergaul dengan orang-orang mahal. Kita adalah orang-orang kasar yang hanya mengenal ilmu silat. Maka itu, mana bisa kita bergaul dan bersahabat dengan pembesar-pembesar negeri sehabis berkata begitu, ia berhenti sejenak dan kedua matanya yang berbentuk segitiga, menyapu ke seluruh ruangan. Ketiga, ia menyambung. Perkataannya, memilih Chiang Bun dengan hanya menilai ilmu silatnya adalah kera memilih yang tak dapat disetujui olehku. Menurut pendapatku, dalam pemilihan demikian, kita harus mengutamakan sifat-sifat mulia dari orang yang hendak dipilih itu. Sekarang aku ingin menanya, apakah kalian mau memilih orang yang berkepandaian sangat tinggi, tapi bersifat sangat rendah orayan tersebut disambut oleh sejumlah orang dengan mengangguk. Mereka merasa, bahwa meskipun orang tua itu menunjukkan sikap dan sifat yang agak aneh, tapi perkataannya tepat sekali. Wan Cieie tertawa dingin. Syaratmu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga tak satupun yang dapat diterima olehku, katanya. Sekarang mau apa kau mau apa kata Lau Ho Chin. Sudahlah. Biarlah sekarang aku mempersembahkan tulang-tulang tuaku kepada Nona, untuk dihajar Roo Wui mendengarkan pembicaraan mereka dengan hati berdebar-debar. Semenjak kecil, ia sudah berkelana di kalangan Kang Hou dan selama itu, sering sekali menyaksikan perbuatan sewenang-wenang dari pembesar-pembesar kerajaan Cheng terhadap rakyat dan orang-orang yang lemah. Ia jadi membenci segala apa yang berbau pembesar Boan. Maka ia merasa senang sekali melihat Lau Ho Chin menghajar kedua Giee Chian Siewie itu dan secara otomatis ia bersimpati kepada orang tua tersebut. Diam-diam ia mengharapkan supaya orang tua itu menang dalam pertandingan melawan Nona itu, tapi ia khawatir karena si baju umulihai sekali. Wan Chieie bersikap sombong, seolah-olah tak memandang sebelah Nacu kepada Lau Ho Chin. Kau mau bertempur dengan tangan kosong atau dengan senjata tanyanya dengan suara dingin. Karena Nona mengaku sebagai murid Siaulimu Ye Tubuh, Sekarang marilah kita sama-sama mencoba-coba ilmu mustika dari Wai Tubun, jawab Lau Ho Chin. Mustika apa tanya Wan Chieie? Bicaralah terus terang. Aku paling benci kepada orang yang bicara berputar-putar, Lau Ho Chin mendengak dan tertawa berkah-kahkan. Sedang mustika partai kita, kau masih belum tahu, katanya. Bagaimana kau bisa menjadi Chiang Bun Jin dari Wai Tubun untuk sejenak si Nona kelihatan jengah, tapi di lain saat, ia sudah tenang kembali. Ilmu silat dari partai kita, tak dapat dijajaki bagaimana dalamnya, katanya. Sesudah orang mencapai puncaknya yang paling tinggi, dengan menggunakan pukulan yang paling rendah, kita bisa malang melintang di kolong langit. Maka itu, baik Liok Hap Chu maupun Liok Hap Chiang atau yang lain-lain, yang mana juga bisa dinamakan mustika dari partai kita, diam-diam Lau Ho Chin merasa taklu kepada kecerdika Nona itu. Ia mengetahui, bahwa Wan Chie Ie tidak mengenal mustika dari partai Wai Tubun, akan tetapi, dengan alasan-alasan yang tak dapat dibantah, ia sudah dapat menolong diri dari keadaan terjepit. Lau Ho Chin mesem dan sembari mengusap-usap jenggot dan kumisnya, ia berkata, baiklah, sekarang aku membuka rahasia. Mustika partai kita adalah Tian Kong Bue Ho Acung, pelatok bunga Bue. Eh, apakah kau mengenal itu hektometar sahut si Nona sembari tertawa dingin? Mustika apa itu? Sekarang aku mau membuka rahasia. Mengenai ilmu silat, yang paling berharga adalah ilmu silat yang sejati. Segala Bue Ho Acung, barisan ini atau barisan itu, hanya merupakan barang permainan untuk menipu anak kecil. Jika kau tidak percaya, mari kita mencoba-coba. Di mana Bue Ho Acungmu? Lau Ho Chin tak menyaut. Ia mengambil sebuah mangkok arak, mencegluk isinya dan melemparkan mangkok kosong itu ke atas lantai. Semua orang kaget, mereka menduga, bahwa mangkok itu akan jatuh wancur. Tapi, di luar dugaan tenaga yang digunakannya adalah sedemikian tepatnya, sehingga mangkok itu jatuh tengkurap di atas lantai dalam keadaan utuh. Sesudah itu, ia mengambil mangkok kedua, minum isinya dan melemparkannya juga ke lantai. Demikianlah, berturut-turut, ia mengulangi perbuatan itu. Satu demi satu, tak peduli yang berisi penuh atau yang berisi separuh, diminum kering isinya dan kemudian dilemparkannya di atas lantai. Dan sungguh menakjubkan, semua mangkok itu jatuh tengkurap dan sebuah pun tiada yang pecah. Dalam sekejap, di atas lantai sudah menggelep tak 36 mangkok. Semua orang menjadi heran berbareng kagum, bukan saja karena kepandainya, tapi juga karena kuatnya meminum arak. Jika dihitung ia sudah menghabiskan tak kurang dari 17 atau 18 mangkok arak yang berisi penuh. Semakin banyak ia minum, mukanya yang berwarna kuning jadi semakin kuning. Tiba-tiba badannya bergerak dan kakinya sudah menginjak pantat sebuah mangkok. Marilah, aku minta pengajaranmu ia mengundang sembari menyojak. Wan Cie Ie memang juga tidak mengenal Tian Kong Bu Hoa Cium. Tapi, mengandalkan ilmu mengentengkan badannya yang sangat tinggi, sedikitpun ia tak menjadi kedar. Sekali menjejak dengan kaki kirinya, bagaikan seekor burung ia hinggap di atas pantat sebuah mangkok lain. Ia mengangkat kedua tangannya dan memasang kuda-kuda. Tak berani ia menyerang sembarangan, ia ingin menunggu serangan lawan. Di lain saat, Lau Ho Chin meloncat sembari menjotoskan tinju kanannya dengan pukulan Sem Hoan Cugoat, tiga lingkaran membungkus rembulan. Berkat matanya yang sangat tajam, Wan Cie Ie segera dapat melihat bahwa tinju itu bukan berbentuk biasa. Empat jerijinya yang ditekuk tidak rata merupakan buah lengkap segitiga. Melihat begitu, Sinona lantas saja mengetahui bahwa lawannya adalah ahli menotok jalan darah. Memang juga benar begitu. Pukulan-pukulan yang dikirimkan dengan tinju seperti itu, termasuk dalam Sakakun Hoat, ilmu silat segitiga, yang teristimewa digunakan untuk menyerang jalan darah musuh. Buru-buruan Cie Ie meloncat mundur dan kemudian melayani lawannya dengan Sakakun juga. Melihat gerakan badan, gerakan kaki dan gerakan tangan Sinona yang semuanya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan ilmu silat yaitu bun, Lau Ho Chin menjadi heran bukan main. Demikianlah, dengan kedua kaki bergerak-gerak di atas 36 mangkok itu, mereka saling serang-menyerang dengan menggunakan liok Hakkun Hoat yang mempunyai 24 jalan. Dalam pertempuran di atas Bu E Ho A Chung, tujuan masing-masing pihak adalah menduduki pelatok tengah-tengah untuk mendesak musuh ke pinggir dan supaya musuh jatuh ke bawah pelatok. Bu E Ho A Chung biasa dibuat dari pelatok-pelatok kayu atau bambu. Tapi dalam pertempuran antara Lau Ho Chin dan Wan Chie I E ini, mangkok-mangkok arak telah digunakan sebagai pelatok. Puluhan tahun lamanya Lau Ho Chin telah berlatih di atas pelatok Bu E E Ho A Chung, maka tidak mengherankan jika sesuatu tindakannya adalah tepat dan tetap. Baru saja lewat beberapa jurus, ia sudah dapat menduduki pelatok tengah dan mulai mendesak si Nona dengan tenaga yang lebih besar. Tapi ia tidak berani berlaku ceroboh, karena mengetahui bahwa lawannya berkepandaian sangat tinggi. Sebagaimana diketahui, mangkok adalah barang yang gampang pecah dan dalam pertempuran itu, siapa yang memecahkan sebuah saja, dia yang kalah. Maka itu, dalam melakukan serangan-serangan, Wan Chie I E tidak berani menggunakan tenaga terlalu besar, karena khawatir akan memecahkan mangkok. Melihat lawannya berdiri tegak di tengah-tengah dengan garis pembelaan yang sangat teguh, si Nona menjadi jengkel. Sembari mengempos semangatnya, ia mengeluarkan ilmu mengentengkan badan yang paling tinggi dan lari berputar-putar untuk mencari bagian lemah dari Lau Ho Chin. Tapi, sesudah lewat 30 jurus, orang tua itu tetap berdiri teguh dan pukulan-pukulannya semakin lama jadi semakin hebat. 36 mangkok yang disebar oleh Lau Ho Chin, sama sekali tidak berbentuk bunga Bu E, sebagai biasanya bentuk Bu E Ho A Chung. Penyebaran yang kalut itu, hanya dia yang paham. Dengan latihan puluhan tahun, sembari meram ia dapat melompat pergi datang di atas mangkok itu. Tapi tidaklah demikian dengan si Nona. Setiap kali bertindak atau melompat, ia harus melihat lebih dulu kedudukan mangkok yang mau diinjaknya. Maka itu tidak heran, jika sesudah bertempur agak lama, perlahan-lahan Wan Chia Iei jatuh di bawah angin. Lau Ho Chin menjadi girang sekali. Lantas saja ia mengirim serangan-serangan berantai dengan tenaga yang lebih besar. Dalam sekejap si Nona sudah jadi keteter. Mendadap, dalam keadaan berbahaya, ia mengubah kera bersilatnya. Jika tadi ia memukul dengan telapak tangan, sekarang ia menyodok dengan jeriji tangan kiri. Serangannya itu adalah suie pengkok dari ilmu tombak liok hab. Lau Ho Chin terkesiap, buru-buru ia melompat minggir. Tapi di luar dugaan, si Nona sudah menyusulkan tebasan tangan kanannya. Itulah tebasan ilmu golok Lian Ho An Tzu, ilmu golok berantai, dari liok hab Tzu Hoat. Lau Ho Chin jadi gelagapan. Sedikitpun ia tidak menduga, bahwa dalam tempoh sekejap, si Nona sudah menyerang. Menurut ilmu tombak dan ilmu golok dengan kedua tangannya. Dalam kebingungannya, pundaknya kena tertebas, tapi masih untung, bahwa dengan sedikit mengkeretkan tubuh, ia dapat memunahkan tujuh bagian tenaga lawan. Di lain saat, Wan Chieie menyebet ke atas dengan tangan kirinya dalam gerakan Pek Wan Hian Tzu, kerap putih mempersembahkan buah Tzu, yaitu suatu pukulan dari ilmu golok liok hab. Dalam sekejap itu serangannya sudah berubah lagi. Kedua tangan Wan Chieieie kembali menyerang menurut ilmu golok. Lau Ho Chin tak keburu berkelit lagi, dadanya kena terpukul dan badannya bergoyang-goyang. Selama pertempuran itu, Ong Wui selalu memasang netu dengan penuh perhatian. Melihat orang tua itu terpukul, ia merasa sangat sayang jika ahli yang kenamaan itu mesti rubuh secara begitu mengecewakan. Maka itu pada saat yang bahaya, yaitu ketika kedua kaki Lau Ho Chin hampir menginjak lantai, dengan cepat ia mengangkat dua buah mangkok yang lalu dilontarkannya dengan tenaga yang sudah diperhitungkan. Kedua mangkok itu menggelinding dan berhenti persis di bawah kaki Lau Ho Chin. Demikianlah, di waktu orang tua itu hampir jatuh, kedua kakinya menginjak dua mangkok lain. Ia terkesiap dan segera mengetahui, bahwa seorang yang berilmu tinggi telah membantu kepadanya. Para hadirin yang sedang memusatkan perhatian mereka kepada pertempuran, tak mengetahui kejadian itu. Sebagaimana diketahui, Wan Chieie telah menggunakan jerijinya sebagai tombak dan telapak tangannya seperti golok. Tapi, meskipun benar ia bersilat dengan ilmu Liu Hak Chiang dan Liu Hak Tu, sedari dulu sampai sekarang, dalam kalangan Wiatubun, belum pernah ada orang yang bertempur secara begitu. Bukan main sangsinya hati Lau Ho Chin. Ia merangkap kedua tangannya dan berkata dengan suara manis, Kepandayan nona yang begitu tinggi, dengan sesungguhnya aku belum pernah melihat. Bolehkah aku mengetahui, nona termasuk dalam partai mana dan siapa guru nona hektometar sahutuan Chieieie? Kau tentu masih belum percaya, bahwa aku benar-benar murid Wiatubun. Baiklah tapi bagaimana jika aku bisa mengalahkan kau dengan ilmu silat Liu Hak Kun, itulah justru apa yang diinginkan oleh Lau Ho Chin la membungkuk seraya berkata, jika nona dapat merubuhkan aku dengan Liu Hak Kun, kejadian itu sungguh-sungguh merupakan kejadian menggirangkan bagi Wiatubun. Andai kata aku harus mengiringi nona sambil memegang pecut, aku pun akan merasa rela. Sehabis berkata begitu, ia memutarkan badannya ke arah Oui dan berkata sembari menyoja, aku si tua minta permisi untuk mempersembahkan kebodohanku, menyojanya itu adalah untuk mengaturkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong dirinya. Meskipun ia tidak mengetahui siapa yang telah membantunya, akan tetapi ia tahu dari jurusan mana kedua mangkok itu dilemparkan. Wan Chieie adalah seorang wanita yang cerdas luar biasa. Selagi Lau Ho Chin menanyakan partai dan burunya, ia sudah mendapat suatu siasat bagus untuk merubuhkan lawannya. Di lain saat, mereka sudah mulai bertempur lagi dengan menggunakan Liu Hak Kun. Baru saja bergebrak beberapa jurus, Lau Ho Chin sudah berada di atas angin lagi. Sesudah mendapat pengalaman getir tadi, sekali ini ia berlaku sangat hati-hati dan selalu berjaga-jaga, khawatir si nona mengeluarkan pula pukulan-pukulan yang aneh-aneh. Sesudah lewat lagi beberapa jurus dan ilmu silat Wan Chieie tetap tidak berubah, barulah hatinya menjadi lebih lengga. Tiba-tiba Wan Chieie menyerang dengan pukulan Tahu Sik, pukulan memukul Harimau. Dengan cepat, sembari menotol mangkok dengan kaki kanannya, Lau Ho Chin menyambut dengan pukulan O Leong Tren Hei, naga hitam seluluk di laut. Tiba-tiba ia terkesiap, karena merasakan kakinya menotol benda yang luar biasa. Ia melirik dan menjadi lebih kaget lagi. Ternyata, mangkok arak yang barusan masih tengkurap sekarang sudah celentang. Masih untung baginya, bahwa barusan ia hanya menotol dengan kakinya. Jika ia menginjak, mangkok itu pasti menjadi pecah dan kakinya akan jatuh di lantai. Ketika ia melompat mundur, keringat dingin mengucur dari punggungnya. Di lain saat, ia mengetahui bahwa terbaliknya mangkok itu adalah akibat perbuatan si nona. Ketika nona itu mengangkat kakinya, kaki itu sekalian mengangkat mangkok. Entah bagaimana, di waktu dilepaskan lagi ke atas lantai, mangkok itu sudah celentang. Selagi kaki kirinya menotol mangkok yang sudah celentang, kaki kanannya membalikan mangkok yang berikutnya. Lau Ho Chin mengetahui, bahwa biar bagaimanapun juga, ia tak akan dapat menandingi ilmu mengentengkan badan si nona yang begitu tinggi. Kemungkinan satu-satunya untuk menang, adalah merubuhkan Wan Chia Ie Selekas Mungkin. Memikir begitu, lantas saja ia menyerang secara hebat. Tapi si nona cukup cerdik. Sekarang ia menggunakan siasat grillia dan lari berputar-putar. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, ia sudah membalikan 34 mangkok itu. Hanya dua mangkok yang sedang diinjak Lau Ho Chin, belum dapat dibalikannya. Sedang kedua kaki Wan Chia Ie menotol pergi datang mangkok yang celentang itu, adalah Lau Ho Chin berdiri terpaku di atas kedua mangkok yang masih tengkurap itu. Tanpa memiliki ilmu mengentengkan badan yang setingkat dengan ilmu Wan Chia Ie, tak berani ia meloncat ke atas mangkok yang celentang itu. Untuk beberapa saat, ia berdiri bagaikan pating. Akhir-akhirnya, ia berkata dengan suara duka, Nona, kau lah yang menang. Sehabis berkata begitu, ia turun ke atas lantai. Mukanya yang kuning berubah pucat seperti kertas emas. Bukankah sekarang aku boleh menjadi Cian Bun Jin? Tanya Wan Chia Ie dengan suara girang. Aku si tua sudah tak kluk, tapi aku tak tahu bagaimana pendapat orang lain, kata Lau Ho Chin. Selagi Wan Chia Ie ingin menanya para hadirin, tiba-tiba di luar terdengar derap kaki kuda yang kabur ke arah utara dengan kecepatan luar biasa. Paras muka si Nona lantas saja jadi berubah dan bercepat kilat, ia melompat keluar. Dari derap kaki itu, ia mengetahui bahwa yang kabur bukan lain daripada kuda putihnya sendiri. Begitu tiba di luar, ia melihat kudanya sedang memelok di hutan pohon hang dengan ditunggangi seorang lelaki yang mengenakan pakaian warna abu-abu. Segera juga ia mengenali bahwa orang itu bukan lain daripada Ong Hwi yang bungkusannya telah dicurinya. Pencuri kuda. Berhenti ia berteriak. Ong Hwi menengok ke belakang. Ia tertawa dan membalas, pencuri buntalan. Hayo kita tukar ia tertawa terbahak-bahak, kuda putih itu dikaburkan semakin keras. Bukan main gusarnya Wan Cieie. Sembari mengempos semangatnya, ia mengejar. Biarpun mempunyai ilmu entengkan badan yang sangat tinggi, mana bisa ia menyusul kuda putih itu yang bisa lari seribuli dalam sehari? Semakin lama, bayangan yang dikejar itu jadi semakin kecil dan akhirnya lenyap dari pemandangan. Kejadian itu sudah menyapu bersih seantara kegembiraannya yang didapatnya sesudah merubuhkan empat jagoir tubun. Ia menjadi uring-uringan, jengkel berbareng. Heran. Kuda itu cerdik seperti juga manusia, katanya di dalam hati. Bagaimana ia bisa membiarkan seorang bangsat kecil mencuri dirinya dan kemudian menurut perintah tanpa melawan sama sekali sesudah berlari-lari beberapa li, tibalah Wan Cieieie di sebuah kota kecil. Ia yakin, bahwa mengejar terus tak akan ada gunanya. Ia jalan perlahan-lahan untuk mencari warung teh, di mana ia dapat menghilangkan dahaganya. Sekonyong-konyong, ia mendengar suara berbengernya seekor kuda dan segera ia mengenali, bahwa kuda itu bukan lain daripada kudanya sendiri. Bagaikan terbang, ia memburu ke arah suara itu. Baru saja ia memelok di suatu tikungan, ia melihat Owui, yang menunggang si putih, menengok ke belakang dan menggapai sembari tertawa. Wan Cieieie naik darah lah memungut sebutir batu kecil yang lalu ditimpukan ke arah pemuda itu. Owui membuka topinya, yang lalu digunakan untuk menanggapi batu itu. Kau mau bayar buntalanku atau tidak? Tanya Owui sembari tertawa. Si Nona tak menjawab mendadak ia melompat untuk coba merebut tunggangannya. Owui mengayun tangannya dan sebuah senjata rahasia menyambar. Ketika disambuti, senjata rahasia itu adalah batu kecil tadi. Selagi si Nona menangkap batu itu, Owui sudah menjepit perut kuda yang lantas saja kabur sekeras-kerasnya. Si Nona jadi seperti orang kalap. Ia tak ingat kesalahannya sendiri, ia hanya ingat kesalahan orang lain. Tiba-tiba matanya melihat seekor kuda yang tertambat di luar sebuah rumah. Tanpa menghiraukan segala apa, ia menghampiri dan membuka tambatannya, lalu menyemplak hewan itu yang lantas dikaburkannya secepat mungkin. Di waktu pemiliknya mengetahui pencurian itu, ia sudah kabur jauh sekali. Meskipun sudah mempunyai tunggangan, jangan harap ia bisa menyusul Owui. Ia sudah menyabet kalang kabutan dan kuda itu sudah kabur sekeras-kerasnya, tapi ia masih juga. Ketinggalan jauh. Sesudah mengejar beberapa li, napas binatang itu sudah tersengal-sengal dan tak dapat lari terlebih jauh. Ketika mendekati hutan, jauh-jauh ia melihat suatu benda putih dan setelah datang terlebih dekat, benda putih itu ternyata adalah kudanya sendiri. Wan Cieie jadi kegirangan. Tapi karena khawatir akan akal bulus Owui, sebelum mendekati, lebih dulu ia meneliti keadaan di sekitar tunggangannya. Sesudah mendapat kenyataan, bahwa benar-benar Owui tidak berada di situ, barulah ia menghampiri pohon siong itu, di mana kudak putihnya tertambat. Tapi, ketika ia sudah berada dalam jarak hanya beberapa tombak dari si putih, sesosok tubuh manusia sekonyong-konyong melayang turun dari alas pohon dan hingga tepat di atas punggung kudak putih itu. Itulah Owui. Nona Wan, katanya sembari tertawa berkakakan. Mari kita berlomba lagi sekarang Wan Cieie sungkan memberi hati lagi kepadanya. Sekali menjejak sanggur di, tubuhnya melesat ke atas dan bagaikan seekor elang, ia menubruk Owui. Sedikitpun Owui tak menduga, bahwa Wan Cieie berani melakukan perbuatan berbahaya itu. Jika ia memapaki Nona itu dengan suatu serangan, si Nona pasti akan mendapat luka. Tapi bukan begitu maksud Owui. Maka, jalan satu-satunya adalah mengedut les untuk menyingkir. Tapi sekali ini, si putih melawan. Melihat Wan Cieie, bukan saja dia tak mau minggir, sebaliknya, ia bahkan berbenger dan maju dua tindak. Selagi badannya masih berada di tengah udara, Wan Cieie menghantam kepala Owui dengan tangan kanannya dan mencengkeram punda orang dengan tangan kirinya. Selama hidup, belum pernah Owui bertempur dengan seorang wanita muda. Kali ini, ia mencuri kuda itu berdasarkan dua alasan. Pertama, ia mengenali, bahwa kuda itu adalah tunggangan Tiopo Ansanya ingin sekali mengetahui, kenapa si putih bisa ditunggangi Nona itu. Kedua, ia sekedar hendak membalas perbuatan Wan Cieie yang sudah mencuri buntalannya. Tapi sekarang melihat si Nona menyerang, paras mukanya lantas saja berubah merah. Cepat bagaikan kilat, ia juga menjejak sanggur di dan badannya melesat melewati Wan Cieie, untuk kemudian hinggap di atas punggung kuda yang barusan ditunggangi Nona itu. Selagi berpapasan di tengah udara, Owui mengangsurkan tangannya dan memutuskan tali yang mengikat buntalannya pada punggung Wan Cieieie. Di lain saat, Owui sudah mendapatkan kembali bungkusannya, sedang si baju ungu pun sudah duduk di atas punggung si putin. Si Nona yang masih belum hilang amarahnya, lebih-lebih setelah melihat buntalan itu sudah pulang ke tangan Owui lantas saja membentak, Owui kecil. Bagaimana kau berani begitu berlaku kurang ajar dari mana kau bisa mengetahui nama ku tanya Owui dengan perasaan heran. Wan Cieieie menyongkan mulutnya sedikit dan menyahut dengan suara tawar, Tio Sam Siok, paman Tio ketiga, memuji kau sebagai nghiong jempolan. Tapi menurut penglihatanku kau adalah manusia pasaran, mendengar perkataan Tio Sam Siok, Owui jadi girang sekali. Kau kenal Tio Poan San Tio Samko tanyanya. Di mana ia sekarang si Nona jadi semakin gusar. Bocah si Owui yang membentak. Jangan main gila kau kenapa main gila tanya Owui, terengang. Kenapa begitu aku mengatakan Tio Sam Siok, kau lantas saja menggunakan kata-kata Tio Samko, sahutnya. Apa kau ingin menjadi orang tingkatannya lebih daripada aku Owui yang sifatnya suka sekali guyon-guyon, segera melelekan hidahnya dan berkata sembari tertawa, tak berani. Mana aku berani? Apa benar kau memanggilnya Tio Sam Siok siapa mendusai kau kata si Nona? Nah, kalau begitu, benar-benar aku lebih tua setingkat daripadamu, kata Owui dengan suara keren. Kau panggil saja Owu Siok Siok. Eh, Cieiei. Di mana adanya Tio Samko Wan Cieiei adalah seorang yang tak suka main-main. Sama sekali ia tidak mengetahui bahwa memang benar Owui telah mengangkat saudara dengan Tio Po An San. Maka itu, mendengar perkataan Owui, darahnya lantas saja naik dan SRT, ia mencabut sebatang jonpian, pecut, dari pinggangnya. Bocah ia membentak. Jangan ngaco. Biarlah aku beri pelajaran kepadamu. Cambuk itu terbuat dari anyaman benang perak dan pada ujungnya terdapat sebuah bola emas kecil yang berbentuk indah sekali. Ketika dikebaskan di tengah udara, bola emas dan cambuk perak itu yang disoroti sinar matahari berkelebat-kelebat. Sebenarnya, Wan Cieiei niat bertempur di atas bumi, akan tetapi, karena khawatir kudanya dirampas lagi oleh Owui yang banyak akalnya, ia mengurungkan niatnya itu dan segera majukan tunggangannya, sembari menyabet kepala si pemuda. Cambuk itu, yang panjangnya setombak dan satu kaki, menyambar ke belakang Owui, ujungnya membelok dan bola emas itu mengarah jalan darah tai tuwi hiat di bagian punggung. Di lain pihak, begitu cambuk itu menyambar, Owui mendekam di punggung kuda dengan taksiran bahwa senjata itu akan segera lewat di atas punggungnya. Mendadak kupingnya yang tajam luar biasa menangkap bunyi sesuatu yang aneh. Selaka ia mengeluh sembari menghunus goloknya dan tanpa menengok, ia menyabet ke belakang. Tering golok itu membentur bola emas di ujung cambuk Wan Cieiei sehingga terpental kembali. Ternyata, selagi ujung cambuknya menyambar jalan darah tai tuwi hiat di punggung Owui, dengan mendadak Wan Cieiei mengedut senjatanya dan bola emas itu lantas saja berubah haluan dan menyambar jalan darah kie kut hiat di pundak kanan si pemuda. Si Nona menduga bahwa sekali itu ia akan berhasil, karena Owui tengah mendekam di punggung kuda dan takkan bisa berkelit lagi. Tapi di luar dugaan, pemuda itu masih dapat menolong diri, berkat kupingnya yang sangat tajam dan gerakannya yang cepat luar biasa. Begitu golok dan bola emas itu kebentroh, Wan Cieiei merasakan lengannya agak kesemutan. Owui mengawasi Nona itu sembari tertawa ha-ha-hai-hai, tapi hatinya kagum akan kelihaya Nona itu. Bahwa dengan jontian yang lemas, ia bisa menotok jalan darah sudah merupakan suatu keandahan dalam gelanggang perselatan. Tapi, mengubah arah serangan senjata itu di tengah jalan adalah kejadian yang lebih luar biasa lagi. Sebenarnya Owui hampir celaka karena salahnya sendiri. Sesudah menyaksikan bagaimana Wan Cieiei dengan mudah merubuhkan empat jago itu pun, ia mengakui bahwa Nona itu memang lihai sekali. Tapi, jika dibandingkan dengan kepandainya sendiri, si Nona masih kalah setingkat. Karena mempunyai anggapan itu, ia agak memandang rendah kepada si baju ungu. Di luar dugaan, dalam jurus pertama, jontian itu sedang menyambar punggungnya bisa mendadak berubah haluan dan menyambar pundaknya. Ia menduga, bahwa cambuk itu akan menotok jalan darah Kieiei Kut Hia dan ia berhasil dengan tangkisannya. Jika ilmu menotok si Nona tidak begitu jitu dan pecut itu bukan menghantam Kieie Kut Hia, bukankah tangkisan Owui akan meleset? Sekali meleset? Walaupun jalan darahnya tidak kena tertotok, tak urung ia akan mendapat luka. Melihat ketenangan pemuda itu, Wan Chieiei menjadi kaget berbareng kagum. Teria membunyikan pecutnya di tengah udara dan segera menghantam kepala Owui. Mendadak, pemuda itu mendapat suatu ingatan. Tujuanku yang terutama adalah mencari tahu hal Tio Samko, pikirnya. Nona ini beradak sangat angkuh dan jika ia tidak diberi kemenangan, ia tentu sungkan memberitahukan hal Samko. Ah! Biarlah, dengan memandang muka Tio Samko, aku mengalah sedikit. Berpikir begitu, ia miringkan kepalanya ke sebelah kiri untuk memapaki cambuk si Nona. Dan sungguh tepat, pecut itu lantas saja menggulung topinya. Dengan kedua lututnya Owui menjepit perut kudanya yang lantas saja melompat setombak lebih. Sembari masukkan goloknya ke dalam sarung, ia terkawas raya berkata, Ilmu Jontian Nona sungguh lihai dan aku merasa takluk. Bagaimana keadaan Tio Samko? Di mana ia berada sekarang? Apakah di Hui Tiang atau di Tionggoan jika Owui mengalah sungguh-sungguh? Dan si Nona senang hatinya sebab menduga benar-benar memperoleh kemenangan, mungkin sekali ia akan menjadi jinak dan suka menceritakan hal Tio Po Ansan. Hanya sayang, Owui pun adalah seorang pemuda yang selalu ingin menang dan sungkan mengalah terhadap siapapun juga. Maka itu, mengalah memang ia mengalah. Tapi Kero mengalahnya terlalu menyolok. Ia baru berkelit ketika cambuk si Nona sudah hampir membentur kepalanya dan sesudah topinya kena digulung, sebaliknya dari menunjukkan paras kemalu-maluan. Ia malah bersenyum, seolah-olah seorang yang lebih tua tengah mempermainkan anak kecil. Wan Cieie yang cerdas luar biasa, tentu saja dapat melihat itu semua. Hektometer katanya dengan suara dingin. Kau sengaja mengalah, apakah kau kira aku tak tahu? Nah, aku pulangkan topimu ia mengangkat pecupnya untuk mengembalikan pula topi itu di kepala Owui. Jika ia bisa meletakkan topiku di atas kepalaku dengan menggunakan John Pian, ilmunya sungguh-sungguh nihai, dikir Owui. Jika aku menyambuti dengan tangan, kegembiraannya akan menjadi hilang, memikir begitu, ia tidak bergerak dan terus bersenyum simpul. Dari setinggi dada, cambuk itu dengan topinya naik ke atas. Karena gerakan naik itu agak perlahan, di waktu topi itu tiba di batas tinggi muka, jeratan ujung cambuk itu menjadi kendor dan topi itu jatuh ke bawah. Buru-buru Owui mengangsurkan tangannya untuk menyambutinya. Mendadak kelihatan suatu sinar putih berkelebat. Selaka Owui mengeluh. Matanya agak silau terkena sinar itu dan pipinya sakit luar biasa. Ia tahu, bahwa sekali ini ia kena dibokong. Dengan cepat ia melepaskan kedua kakinya dari sanggurdi dan menyembunyikan tubuhnya di bawah perut kuda. Di lain saat terdengar suara plak, disusulnya dengan munkratnya kepingan-kepingan kayu. Ternyata, pelana di mana ia barusan duduk, sudah dihajar hancur lebur. Kuda itu berjingkrak dan berbenger keras. Sembari menghunus goloknya, Owui mengempos semangatnya dan loncat naik ke atas punggung kuda. Mendadak ia merasakan pipi kanannya sakit luar biasa dan ketika diusap, tangannya penuh darah. Wan Cie Ie tertawa dingin seraya berkata, apakah sekarang kau berani main-main lagi dengan nama seorang tua? Masih untung nonamu berlaku murah. Jika aku sungguh-sungguh, belasan gigimu tentu sudah rontok, apa yang dikatakan si nona memang bukan kesombongan belaka. Kalau ia menghantam dengan segenap tenaganya, tulang rahang Owui tentu sudah menjadi hancur dan semua giginya di sebelah kanan tentu sudah rontok. Walaupun tidak sampai terjadi begitu, bagi Owui, itu merupakan kekalahan paling besar yang pernah dialaminya sehingga saat itu. Darahnya lantas saja naik tinggi dan dengan mata melotot ia menerjang dengan senjatanya. Si nona menjadi jari karena ia mengetahui bahwa lawan itu bukannya lawan enteng. Lantas saja ia memutarkan cambuknya bagaikan titiran supaya lawannya tidak berani datang terlalu dekat. Selagi bertempur, tiba-tiba terdengar suara kelenengan kuda dan di lain saat, tiga penunggang kuda kelihatan mendatangi dengan berlahan. Dua antaranya mengenakan seragam Gye Chian Siewiye, sedang orang yang ketiga, yang bertubuh tinggi besar dan berusia kira-kira 40 tahun mengenakan pakaian biasa. Melihat orang bertempur, mereka lantas saja menahan les untuk menonton. Dalam pertempuran itu, selain kalah senjata, tunggangan Owe pun kalah jauh dari tunggangan lawannya. Maka itu, sesudah lewat belasan jurus, belum bisa ia mendesak si nona. Dengan jengkel, ia mengubah kele bersilatnya, tapi sebelum ia membuka serangan hebat, mendadak terdengar suara salah seorang Siewiye. Nona itu cantik sekali dan kepandainya pun cukup tinggi, kata dia. Coto aku, kata kawannya. Jika kau penuju, lebih baik turun tangan dulu. Jangan membiarkan dirimu didahului bocah itu, sehabis berkata begitu, ia tertawa terbahak-bahak. Owe mendongkol mendengar perkataan yang kurang ajar itu dan ia melirik dengan sorot metu gusar. Dengan menggunakan kesempatan itu, Wan Chie Ie menyabet dengan cambuknya, sedang Owe buru-buru berkelit sambil menunduk. Tiba-tiba, pinggang si baju ungu digoyang dan kudanya mendadak melompat ke sebelah kiri. Berbareng dengan berkelebatnya suatu sinar putih, pundak Siewiye Co itu sudah terkena sabutan cambuk. Senjata itu berputar sekali dan segera menyambar kepala Owe yang buru-buru menangkis dengan goloknya. Sesaat itu, si putih sudah melewati Siewiye yang seorang lagi. Selagi kudanya melompat, si Nona mengulurkan tangannya dan mencengkeram jalan darah Tian Suhiyat di leher Siewiye itu. Dengan meminjam tenaga kudanya yang sedang melompat ke depan, Wan Chie Ie menggentak dan Siewiye yang mulutnya usilan itu lantas saja terjungkal di atas tanah. Hampir berbareng dengan itu, cambuk si Nona sudah menyambar si orang laki yang tinggi besar. Serangan-serangan itu dilakukannya dengan kecepatan luar biasa, sehingga Owe bersorak di dalam hatinya. Ia merasa kasihan kepada lelaki itu, yang tanpa berdosa, bakal merasakan cambukan Wan Chie Ie. Tapi, di luar dugaan, dengan tenang lelaki itu mengangkat tangannya untuk menangkap senjata si Nona. Begitu melihat lima jerijinya yang ditekuk seperti gaatan, Wan Chie Ie segera mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan berat. Buru-buru ia menarik pulang senjatanya. Ia tertawa dingin dan menanya, apakah Tuan mau pergi ke kota raja untuk menghadiri pertemuan para Chiang Bun Jin lelaki itu kaget. Bagaimana Nona tahu tanyanya? Dari gerak gerikmu, aku menduga bahwa aku adalah seorang Chiang Bun Jin, jawabnya. Siapa namamu? Dari partai mana kau orang itu hanya mengeluarkan suara di hidung, ia tak menjawab pertanyaan yang kurang ajar itu. Sementara itu, si Ewe Shicho tadi, sudah merangkak bangun dan berteriak, Nasuhu. Hajar perempuan bau itu begitu si Nona mengerahkan sedikit tenaga di lututnya, si putih lantas saja melompat dan menerjang si Ewe Shicho itu. Dia ketakutan setengah mati dan buru-buru loncat menyingkir. Wan Cieie yang sudah menjadi gusar, tak mau memberi hati kepadanya. Ia mengayun cambuknya yang segera menyambar ke punggung si Ewe Shicho itu. Melihat keadaan itu yang sangat berbahaya, cepat bagaikan kilat, lelaki tinggi besar itu menghunus sebatang pedang pendek yang lalu digunakan untuk menyampok senjata si Nona. Wan Cieie menjejak sanggur di dan kuda itu loncat ke belakang dengan gerakan yang sangat indah. Sungguh bagus kuda itu puji si tinggi besar. Ah, aku kira siapa, kata si Nona. Tak taunya Nacin, Cie yang bunjin dari Patsian Kiam di Owociu, Provinsi Kuisai, orang itu memang Nacin adanya. Tadi, karena melihat usia si Nona yang masih begitu muda, ia menaksir wanita itu tentulah juga kurang pengalaman, meskipun ia memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Akan tetapi, sesudah Wan Cieie bisa mengenalinya dengan hanya melihat sekali tangkisannya, ia menjadi heran bercampur girang. Ia girang, oleh karena meskipun bertempat tinggal di daerah selatan yang jauh, seorang gadis remaja toh sudah mendengar juga namanya yang kesohor. Maka itu, sembari bersenyum ia menanya, Nona, bagaimana kau bisa mengetahui si dan namaku yang rendah aku memang lagi mencari kau? Jawab Wan Cieie. Sungguh kebetulan kita bisa bertemu di sini, Nacin jadi tercengang. Bolehkah aku mengetahui si dan nama Nona yang mulia dan untuk apa kau mencari aku tanyanya? Aku mau memberitahukan, supaya kau tak usah pergi ke kota raja, jawabnya. Biar aku saja yang mewakili kau, Nacin menjadi bingung, ia tak tahu apa maksud Nona cantik itu. Apa maksud Nona tanyanya pula, sembari menggaruk-garuk kepala. Hektometer. Tolong kau bentak Wan Cieieie. Apakah kau belum mengerti? Serahkan kedudukan Chiang Bunjin dari Pak Sian Kiam kepadaku, itulah jawaban yang sama sekali tak diduga-duganya. Dapat dimengerti, jika Nacin menjadi gusar bukan main. Akan tetapi, sesudah melihat kepandayan orang, ia tak berani sembarangan mengumbar nafsunya. Maka itu, sembari merangkap kedua tangannya, ia berkata pula, beritahukanlah dulu si dan nama Nona. Dan siapakah guru Nona untuk apa kau menanya nama ku Wan Cieieie balas menanya. Nama guruku lebih-lebih tak bisa diberitahukan kepadamu. Dulu, guruku telah bertemu muka dengan kau. Jika sekarang ditimbulkan soal dulu, aku jadi merasa kurang enak untuk meminta kedudukan Chiang Bunjin. Sementara itu, kedua Siieieie yang barusan dihajar menjadi seperti orang kalap bahna gusarnya. Sebagai orang-orang yang biasa berlaku sewenang-wenang dan suka menghina sesama manusia, mereka sekarang dihina orang. Mana mereka rela menerimanya dengan begitu saja. Demikianlah, sembari membentak keras, mereka menerjang, seorang dengan menunggang kuda, sedang yang lain berjalan kaki. Sembari menerjang, yang satu meraba pinggang untuk mencabut gelolok, sedang yang seorang lagi bergerak untuk menghunus pedangnya. Tiba-tiba cambuk Wan Chiieieiei berkelebat. Terpergelangan tangan kanan Siieiei yang mau mencabut gelolok itu sudah kena dipecut, sakitnya meresap ke tulang-tulang dan ia tak bertenaga lagi untuk menghunus senjatanya. Cambuk itu yang panjang dan halus, tak berhenti sampai di situ. Bagaikan kilat, ujungnya sudah melibat gagang pedang Chow Chiieieiei, sebelum tangan Siieieiei itu keburu meraba gagang pedangnya sendiri. Dengan sekali menggentak, pedang itu loncat keluar dari sarungnya. Chow Chiieieiei kaget bukan main, secepat mungkin dia menarik pulang tangannya, tapi taurung pedang itu menggores juga telapak tangannya yang lantas saja mengucurkan darah. Si Nona mengebaskan pecutnya dan pedang itu terbang puluhan tombak tingginya. Sesudah memperlihatkan kepandayan yang luar biasa itu, perlahan-lahan, dengan tenang Wan Chiieieiei melibat cambuknya di pinggangnya yang langsing. Tanpa memperhatikan lagi pedang yang dilontarkannya, ia berpaling kepada Nacin Seraya menanya, bagaimana sekarang? Apakah kau rela menyerahkan kedudukan Chiang Bunjinmu sesaat itu, Nacin dan kedua Siieieiei tersebut sedang mendungak mengawasi pedang yang tengah melayang turun. Mendengar suara Si Nona, Nacin berkata, apa aku mau kau menyerahkan kedudukan Chiang Bunjin dari Pak Sian Kiam? Jawabnya. Ketika ia berkata begitu, pedang yang sedang melayang turun itu sudah hampir menimpal kepalanya. Tanpa menengok dan hanya dengan mengandalkan kupingnya, Wan Chiieieiei mengangkat sebelah tangannya dan menangkap gagang pedang itu. Itulah kepandayan sungguh-sungguh menakjubkan. Harus diingat, bahwa senjata itu yang jatuh dari tempat yang tingginya puluhan tombak, mempunyai tenaga yang sangat besar. Di samping itu, kecuali gagangnya, bagian-bagian lain dari sebilah pedang adalah tajam. Bahwa tanpa melirik ia sudah dapat menangkap gagang senjata itu, adalah suatu kepandayan yang benar-benar luar biasa. Bukan saja Nacin dan kedua Siieieiei itu jadi terperanjat, tapi Owewe pun merasa sangat kagum. Semakin banyak melihat sepak terjang nona itu, semakin besar keheranan Owewe. Sebab apa ia begitu suka merebut kedudukan Chiang Bunjin? Tadi, ia mau merebut jabatan Chiang Bun dari Siow Limuliei Tubu, sekarang dari Pak Sian Kiam. Di Hang Yap Siung, ia berlaku manis terhadap Siieiei Kerajaan Cheng, tapi kenapa sekarang ia berlaku begitu garang dan sekali bergerak sudah melukai orang? Ia juga merasa tidak mengerti, mengapa wanita yang berusia begitu muda, sudah bisa mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Kecuali Tio Po An San, belum pernah ia menemui orang lain yang ilmu silatnya lebih lihai daripada nona itu. Na Chin adalah seorang yang sangat berhati-hati. Sesudah melihat kepandayan Wan Chieieiei, lebih-lebih ia tak berani berlaku ceroboh. Ia ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya wanita yang lihai itu. Ilmu Teng Hang Pian Ki yang dimiliki nona, seperti juga ilmu dari keluarga Tong Biso Asai, katanya, Teng Hang Pian Ki yang berarti mendengar angin membedakan senjata adalah ilmu untuk mengetahui sesuatu bokongan. Dengan ilmu itu, yang hanya mengandalkan ketajaman kuping, seseorang bisa mengetahui setiap serangan tanpa melihatnya. Di waktu menyambuti pedang itu yang jatuh dari tengah udara, Wan Chieieiei telah menggunakan ilmu tersebut. Sin Ona tertawa dan berkata, mata mulihai juga. Tapi bagaimana dengan ilmu ini sembari berkata begitu, ia melontarkan pedang itu ke tengah udara. Kali ini, senjata itu melesat bukan dengan ujung meluncur ke atas, tapi Jungkir balik tak henti-hentinya, sehingga memberi pemandangan yang sangat aneh. Na Chin mendongak, mengawasi. Mendadak, ia merasakan sambaran angin aneh dan ada apa-apa yang menyambar tubuhnya. Bagaikan kilat, ia menjejak kakinya dan badannya melesat ke belakang kurang lebih dua tombak. Sesaat itu, ia melihat berkelebatnya bola emas di ujung cambuk Wan Chieieiei di samping tinggangnya. Ternyata, selagi ia mendongak, Sin Ona memecut dan jika bukannya keburu loncat, sudah pasti pedangnya akan kena dirampas. Wan Chieieiei merasa sayang akan kegagalannya itu, sedang na Chin mendongkol tercampur malu. Ia merasa malu, bahwa sebagai jago di daerah Tiongkok Tenggara, dengan mempunyai ribuan murid yang tersebar di empat provinsi, Kuitang, Kuisai, Hunlam dan Kui Chiu, dan juga sebagai ahli silat yang belum pernah dijatuhkan orang selama kurang lebih 20 tahun, ia sekarang tidak dipandang sebelah mata oleh seorang wanita yang masih belum hilang bau pupuknya. Sekarang, tak dapat ia menahan sabar lagi. SRT ia menghunus pedangnya dan berseru, baiklah. Tak ada jalan lain daripada memohon pengajaran Nona, ketika itu, pedang yang barusan dilemparkan, tengah melayang turun. Dengan gerakan yang sangat indah, si Nona menggulung gagang pedang itu dengan ujung pecutnya dan tiba-tiba ujung pedang itu menyambar ke dadaan na Chin. Sekali lagi Wan Chieieiei mengeluarkan kepandainya yang aneh-aneh. Na Chin terkejut, buru-buru ia mengangkat pedangnya untuk membela diri. Siang Cu Cui Siao, Dewa Siang Cu meniup seruling seruan Chieieiei. Gerakan na Chin yang barusan memang juga adalah gerakan Siang Cu Cui Siao dari Pat Sian Kiam, ilmu pedang delapan dewa, Pat Sian Kiam adalah ilmu pedang yang banyak dikenal di Tiongkok Tenggara, sehingga bukan suatu keheranan jika si Nona juga mengenal ilmu tersebut. Benar, memang Siang Cu Cui Siao, kenapa bentak na Chin? Im yang posan seru pula Wan Chieieiei Smiari mengeduk cambuknya dan ujung pedang itu menyambar ke dada kiri kanan na Chin. Benar saja pukulan itu adalah Han Chiong Li Im yang posan dari Pat Sian Kiam, Han Chiong Li Im yang posan berarti kipas mustika dari Dewa Han Chiong Li. Na Chin kaget bahwa nona itu bisa bersilat dalam ilmu Pat Sian Kiam, tidak merupakan suatu keheranan. Apa yang luar biasa adalah Kero menyerangnya. Dengan menggunakan ujung cambuk untuk mencekal gagang pedang, tenaga yang menggerakkan pedang itu adalah tenaga kosong. Jika kebentrok dengan senjata lain, pedang itu pasti akan jatuh. Tapi di luar dugaan, baru saja na Chin menggerakkan senjatanya untuk menyampok, Wan Chieieiee sudah berteriak pula, Cai Ho Hian Hoa, Dewana Cai Hoa mempersembahkan bunga sembari berteriak, ia menarik pulang cambuknya. Pedang itu jatuh dan segera ditangkapnya, kemudian sembari mencekal pedang serta cambuk ia mengawasi lawannya dengan bersenyum manis. Sedari tadi, na Chin sudah menimbang-nimbang, tindakan apa harus diambilnya untuk menghadapi si nona yang caranya aneh-aneh. Cambuk adalah senjata panjang, sedang pedang senjata pendek. Si nona menunggang kuda, sedang ia sendiri berjalan kaki. Karena dua hal itu, ia sudah berada dalam kedudukan yang lebih jelek. Salah sedikit saja, namanya yang sudah harum puluhan tahun, akan habis seperti disapu angin. Maka itu, sambil melintangkan pedangnya di depan dada, ia berkata dengan suara sungguh-sungguh, main-main secara. Begini, tak ada gunanya. Jika benar-benar nona ingin memberi pengajaran dalam ilmu Pak Sian Kiam, aku yang rendah bersedia untuk melayani sejurus dua jurus, baiklah, jawab si nona. Jika aku tidak menjatuhkan kau dengan ilmu pedang Pak Sian Kiam, kau agaknya tak rela menyerahkan kedudukan Chiang Bun. Sembari berkata begitu, ia meloncat turun dari tunggangannya dan melibatkan joampiannya di pinggangnya. Sambil mengebaskan pedangnya, Wan Chieie melirik Owi. Tunggu dulu katanya. Aku melayani kau main-main sedikit. Sedikit pun tiada halangannya. Tapi, selagi kita main-main, mungkin sekali kudaku akan dibawa kabur oleh pencuri kuda. Tidak, kata Owi. Aku berjanji, bertempur aku tak mengganggu kudamu. Selama. Kau. Hektometer si nona mengeluarkan suara di hidung. Owi kecil banyak akalnya. Siapa percaya kepadanya, tentu kena di emosi. Sembari berkata begitu, tangan kirinya menjamrit les kuda, sedang tangan kanannya menikam nacin dengan pukulan Tio Kolo Tukiailau. Tio Kolo menunggang keledai dengan jungkir balik. Melihat lawannya menyerang dengan sebelah tangan menuntun kuda, diam-diam nacin menjadi girau. Siapa suruh kau mencari mampus, pikirnya. Tanpa berkata suatu apa, lantas saja ia mengirimkan serangan-serangan hebat, seperti Poin Kianjit, menyapu awan melihat matahari, Sianjin Titlo, dewa menunjuk jalan, dan lain-lain. Diserang secara bertubi-tubi, Wan Chieie tak berani memandang enteng lagi lawannya, meskipun paras mukanya masih terus bersenyum. Sekarang ia mengakui kebenaran perkataan gurunya, bahwa ilmu pedang Pak Sian Kiam adalah ilmu yang tak boleh dibuat gegabah. Dengan sebelah tangan menuntun kuda, tak dapat ia memutarkan badan atau meloncat Kian kemari. Tapi, walaupun dalam kedudukan yang jelek itu, ia masih dapat mempertahankan diri secara sempurna dan sedikitpun nacin tak bisa menemukan hagian bagian pemelaannya yang lemah. Sesudah menyerang beberapa lama dan sesudah mendapat kenyataan, bahwa si Nona selalu melayaninya dengan ilmu Pak Sian Kiam, bukan main herannya nacin. Ia tak habis mengerti bagaimana dalam partai Pak Sian Kiam bisa keluar seorang jago muda seperti Nona itu. Tempat di mana mereka bertempur adalah jalan raya kota Heng Yang yang menuju ke selatan dan utara. Baru saja kedua orang itu bertanding beberapa belas jurus, dari sebelah utara datang sejumlah pedagang garam yang mendorong sebuah kereta, sedang dari sebelah selatan terlihat munculnya dua kereta keledai. Melihat ada orang bertempur, mereka berhenti di sebelah jauh untuk menonton. Sebelum berapa lama, jumlah orang sudah jadi lebih banyak. Mereka tidak meneruskan perjalanan mereka, periyama, karena ketarik kepada perkelahian yang seru itu dan kedua, karena takut terhadap kedua si Ewe yang menunggu di dekat situ. Sekarang Nacin mendapat kenyataan, bahwa meskipun Nona itu sudah pernah mempelajari Pak Sian Kiam, akan tetapi ia masih belum dapat menyelami bagian-bagiannya yang tersulit. Tapi, karena ia paham macam-macam ilmu silat, maka setiap kali terdersak, ia selalu bisa meloloskan diri dengan menggunakan pukulan-pukulan aneh yang mirip dengan Pak Sian Kiam, tapi bukan Pak Sian Kiam. Itulah sebabnya, mengapa Nacin tak gampang-gampang merubuhkan Wan Chieiei. Melihat bahwa semakin lama jumlah penonton jadi semakin besar, Nacin Renna jadi bingung serta malu. Sebagai pemimpin selatu partai silat yang ternama, ia sekarang harus melayani seorang wanita muda yang sebelah tangannya menuntun kuda. Andai kata ia tak sampai kalah dan pertempuran itu. Berakhir seri, ia tentu tak mempunyai muka lagi untuk menghadiri pertemuan para Chiang Bun Jin di Kota Raja. Memikir begitu, lantas saja ia mengempos semangatnya dan menyerang bagaikan hujan dan angin dengan pukulan-pukulan simpanannya yang sudah dilatihnya selama puluhan tahun. Dalam sekejap seluruh badan Wan Chieiei seolah-olah sudah dikurung sinar pedang musuh. Melihat begitu, kecuali kedua si Ewiyei, semua penonton merasa khawatir akan keselamatan Nona cantik itu. Di lain pihak, semhari bertempur, si Nona melirik Owi. Ia melihat paras muka pemuda itu seperti tertawa, tapi bukan tertawa, sikapnya seakan-akan mengandung ejakan. Bocah katanya di dalam hati. Kau mencerstaui aku? Baik. Sekarang lihatlah lihainya Nonamu itu tapi, karena adanya perjanjian, bahwa dalam pertempuran itu kedua belah pihak harus menggunakan ilmu silat Patsian Kiam, maka Wan Chieiei tidak bisa mengeluarkan ilmu lain. Jika ia melepaskan les kudanya dan memperoleh kemenangan dengan menggunakan ilmu mengentengkan badannya juga khawatir dipandang rendah oleh O, Wila jadi serba salah. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, tangan kirinya yang menceka les, mendadak mengedut ke depan. Si putih adalah seekor kuda yang luar biasa cerdiknya. Begitu mendapat petunjuk, ia melompat dan berdiri atas dua kaki belakangnya, seperti juga mau menginjak kepala Nacin. Nacin terkesiap, buru-buru ia miringkan badannya. Pada detik itu tiba-tiba pergelangan tangannya kesemutan dan, sebelum ia mengetahui apa yang terjadi, pedangnya sudah terbang ke tengah udara. Ia ternyata sudah kena dibokong ketika perhatiannya ditujukan kepada kuda putih itu. Dalam rimba persilatan, kepandayan Nacin belum terhitung kepandayan ahli silat kelas utama. Tapi berkat berhati-hatinya, maka selama puluhan tahun, ia bisa mempertahankan nama baiknya. Dan sama sekali ia tak menyangka, bahwa pada hari itu, karena kurang hati-hati, ia harus rubuh dalam tangan seorang wanita muda.